Nah, jadi kalau saya ini dari sunnatullah, terpulang kepada Pak Jokowi. Jadi, di dalam kata-kata kudaya Jawa itu, ada mikul duhur mendem jeruh. Jadi, pemimpin kita mungkin ada salahnya dan pasti ada dosanya, karena bukan sempurna. Tapi karena pernah memimpin kita, maka kita pikul duhur jasanya. Kita ingat, sementara kesalahannya, dosa sepolitiknya, dosa moralnya, itu dipendam dalam-dalam, dilupakan. Sehingga tidak ada presiden Indonesia ini yang di penjara tidak ada. Karena tidak tega bangsa kita ini. Tetapi khusus untuk Pak Jokowi ini, kalau masih terus begitu, mungkin contoh pertama kali presiden yang akan dikecerak dalam bahasa Jawanya itu. Yang mudah-mudahan tidak, saya juga tidak tega. Ini akan menjadi tontonan, kata sebagai laughingstock, tontonan cemo'oh, ecekan dari dunia internasional. Mudah-mudahan tidak. Jadi, ini masih ada waktu, begitu Pak Jokowi menyelesaikan transfer of authority-nya itu, duduk manis, membantu Pak Prabowo Subianto supaya menerima seluruh permasalahan yang disampaikan Pak Jokowi. Jadi, yang sudah sukses apa saja, yang harus diperbaiki apa saja, itu lebih indah. Daripada kemudian buku sana-buku sini mau kasih hak pertambangan pada Ormas Gama yang punya bagian usaha, itu hanya sirat lidah, Mas. Terima kasih telah menonton!